Halo semuanya, apa kabar? Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik aja ya dimanapun kalian berada Hari ini aku bakal membagikan sama kalian Momen ketika aku masak makanan Maroko ya Tapi perlu kalian ingat Kalau cara masak aku ini mungkin sedikit berbeda Atau mungkin ada ya perbedaan ingredients atau something ya Sama cara memasak yang lainnya Tapi Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada Hari ini aku akan membagikan sama kalian Momen ketika aku masak makanan Maroko ya Tapi mungkin dari cara aku memasak sedikit berbeda Jadi mohon dimaklumi Karena mungkin setiap daerah juga berbeda Sesuai dengan lingkungannya Dan juga mungkin tradisi keluarga ya Tapi ini merupakan salah satu cara memasak aku Yang biasa aku terapkan disini Dan yang berlaku di keluarga aku gitu Oke, simak terus videonya ya Oh iya Buat kalian yang mau DM aku Langsung cus follow instagram aku ya Oke, kalian udah siap? Nah ini aku spill dulu ya bahan-bahannya Karena hari ini aku akan masak daging dengan sayuran Yang biasa disebut dengan maklak Nah ini bahan-bahan yang aku siapin guys Yang pertama adalah Bawang Disini ada bawang bombay Biasanya aku sih pake bawang merah ya Tapi disini adanya bawang bombay Yaudah aku pake bawang bombay aja Terus ada bawang putih Bawang putih aku biasanya cukup Dua siung aja Segini Atau aku tambahin lagi Kalau misalnya ukurannya kecil Aku tambahin lagi Satu Ya, jadi segini ya Terus ini ada Daun ketumbar Atau kalau disini disebutnya arbia Dan bahan lain kayak Misalnya tomat Kayak gini ya Tomat aku biasanya pakenya Dua yang besar atau tiga Kalau misalnya ukurannya kecil Terus aku pake juga Ada chili atau Cabai ya Karena aku suka cabai Aku suka banget sama cabai Jadi Aku pakenya cabai Dan ini cabai yang paling pedas disini guys Tapi menurut aku sih Rasanya ya Cukup pedas lah ya Terus untuk Sayurannya sendiri Aku pake ini Kentang Kentangnya bukan yang Gede ya Yang biasa Tapi kentang Ini kentang khusus untuk Cooking ya guys Untuk Masak Dimasak bersama dengan Sayuran lainnya Bukan untuk Fries Ada lagi Satu kentang yang Untuk fries Khusus Untuk fries Yang warnanya merah Gitu Terus wortel Dan Aku pake juga kacang Pies Disini ada Pies Yang udah aku potong-potong Dan udah aku masukin freezer ya Cuma aku masukin plastik Karena Biar ringkas aja gitu guys Terus sama daging Nah Daging yang aku pake disini Adalah Daging Hawley Atau Daging Domba Biasanya Kalau bukan Daging sapi Ya daging domba Gitu Ganti-gantian guys Waktu kemarin Udah Pake daging sapi Sekarang Waktunya Aku masak Daging domba Atau Hawley So Are you ready? Udah kalian udah siap? Yuk kita mulai masak Biasanya guys Hal pertama Yang aku lakukan Adalah Mengupas Bawang bombay Atau Bawang merah Setelah aku kupas Bawang bombay Atau Bawang merahnya Aku cuci bersih Dan Kemudian Aku potong Menjadi kecil-kecil Kayak gini guys Motongnya Nah Setelah dipotong Bawang merah tadi Aku masukkan Ke dalam Koko Selanjutnya Aku nyiapin Daun ketumbarnya Atau Arbia guys Karena Memang Daun ini tuh Butuh waktu yang cukup lama ya Untuk memilah-milahnya Mungkin Ada daun yang udah layu Ada daun yang udah mulai menguning Gitu guys Jadi aku harus milah-milah lagi Selain itu Aku juga harus Motongin dulu tuh Batangnya Jadi tinggal Daun-daunnya aja Nah Setelah aku cuci bersih Daun ketumbarnya Aku potong-potong guys Aku iris-iris gitu Jadi lebih kecil Dan aku masukin juga Ke dalam Kokot Setelah itu Aku mulai Marut bawang putih guys Karena Memang disini tuh Gak ada cobek ya Kayak kita Kalo Ngelusin bumbu Atau apapun Kita pake cobek Tapi disini Biasanya pake Parutan Nah Selanjutnya Aku tinggal Tambahin bumbu-bumbu Aja guys Bumbu yang aku pake disini Ada garam Atau melha Terus ada Jahe Atau skin jebir Lalu ada Kunyit Atau disini Disebutnya Kerkum Terus ada Merica bubuk ya guys Ada merica hitam Dan merica putih Atau disini Disebutnya Bezar aswat Dan besar biar Nah untuk menambah aroma Dan rasa Biasanya Aku tambahin Kenor Kalo di Kita mungkin Kayak Royco gitu ya guys Untuk menambah Cita rasa masakan Biar makin Maknyus Dan yang terakhir Kita tinggal Tambahin Minyak Guys Disini Aku pake Minyak Biji Bunga Matahari Ya guys Tapi Biasanya Aku juga Pake Minyak Jagung Karena disini Jarang banget Ada minyak Sawit Atau minyak Yang kayak Punya Kita Udah deh Selanjutnya Tinggal Masukin Daging Haulinya Aku Paling Suka Banget Guys Daging Hauli Yang masih Ada Lemaknya Karena Lemak Yang ada Di Daging Itu Membuat Masakan Jadi Lebih Sedap Dan Rasanya Juga Lebih Enak Supaya Bumbunya Cepat Meresap Kedalam Daging Aku Aduk Aduk Guys Jadi Bumbunya Bisa Menyatu Dengan Daging Ngaduk Bumbunya Harus Yang Rata Ya Guys Supaya Bumbunya Merata Dan Menyerap Dengan Sempurna Aduh Mohon maaf Banget Ya Guys Ini Enak Aku Nongol Terus Di Video Karena Emang Bikin Videonya Itu Pas Dia Belum Tidur Ya Gitu Deh Banyak Suara Aneh Dan Penampakan Penampakan Yang Rada Mengganggu Gitu Mohon maklum Ya Nah Sekarang Siap Deh Untuk Mulai Dimasak Tapi Sebelum Aku Menyalakan Apinya Aku Harus Taruh Dulu Itu Whistle Atau Apa Disini Gak Lupa Namanya Tempat Untuk Nantinya Keluar Uwap Gitu Deh Guys Ya Oke Kita Nyalain Apinya Dan Kita Tunggu Selama Beberapa Menit Sampai Daging Termasak Ya Guys Nah Sambil Nunggu Dagingnya Tadi Masak Aku Biasanya Mulai Mengupas Sayuran Guys Seperti Wortel Kentang Dan Tomat Kebiasaan Disini Ngupas Sayuran Semuanya Dilakukan Di Wastafel Karena Dianggap Lebih Mudah Dan Lebih Cepat Guys Kalau Kita Mungkin Kebiasaannya Itu Ditaruh Di Wadah Atau Di Plastik Gitu Ya Guys Tapi Kalau Disini Itu Dilakukan Di Washtafel Karena Sekalian Kupas Sekalian Cuci Dan Sebagainya Dan Tempatnya Juga Lebih Luas Guys Jadi Kita Lebih Luasa Dalam Hal Perkupasan Ini Nanti Nanti Setelah Semuanya Sudah Selesai Dikupas Kulit 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 Tinggal Dimasukkan Kedalam Plastik Dan Dibuang Ketepat Sampah Selanjutnya Sayuran Yang Sudah Kita Kupas Tadi Kita Cuci Bersih Dulu Sebelum Kita Potong Supaya Kotoran Kotoran Yang Masih Menempel Tidak Ikut Termasak Ya Guys Tidak Setelah dagingnya masak Kita lalu buka tutupnya Tapi ingat ya guys Kalian harus hati-hati pakai kokot ini Kenapa? Karena tekanannya sangat tinggi Dan sebelum kita buka tutupnya Kita harus buka dulu peluitnya Supaya uap yang ada di dalam kokot Keluar Dan tidak membahayakan kita Pada saat kita membuka tutup Kalau yang gak tau guys Dan langsung membuka tutupnya Waduh itu bisa bahaya banget Karena kokot ini bisa meledak guys Jadi mesti ditunggu dulu ya guys Sampai uapnya bener-bener sudah keluar Dan setelah itu baru deh aman untuk dibuka Nah setelah seperti ini guys Kita tinggal tambahkan air secukupnya Sebelum kita masak lagi di dalam kokot Oh iya airnya jangan sampai kebanyakan Atau terlalu sedikit ya guys Karena setelah ini masih dimasak lagi Kalau airnya terlalu sedikit Takutnya nanti daging yang kita masak Bisa cepat gosong Jangan lupa untuk diaduk-aduk Supaya dagingnya tercampur merata Selanjutnya Kita tutup lagi kokot Dan kita panaskan di atas api Sedang Selama kurang lebih 15 menit Kita harus pastiin guys Untuk menutup kokot ini dengan rapat Karena kalau nutupnya gak rapat Uapnya itu bisa keluar dari Selah-selah tutup Dan ini bisa mengakibatkan Proses memasak jadi kurang sempurna guys Selain itu kita juga harus pastiin guys Kalau apinya tidak kebesaran Karena itu bisa mengakibatkan Air yang ada di dalam kokot Jadi cepat habis Dan masakan juga jadi cepat gosong Nah selama menunggu proses memasak Aku biasanya mulai motong-motong sayuran Yang tadi udah dicuci bersih Untuk wortel Biasanya aku potong Jadi agak panjang-panjang gitu guys Dan orang sini biasanya Menghilangkan bagian tengahnya Atau inti wortelnya Sedangkan aku Aku biasanya Gak aku buang Karena inti wortel pun Biasanya juga bisa dimakan Ya enggak guys Selain motong-motong sayuran Aku juga nyiapin saus tomat Yang nantinya akan dijadikan topping Di masakan aku Jadi tomat tadi Dipotong jadi dua bagian Kemudian Diparut Dan disisakan kulitnya Untuk dibuang Nah saus tomat ini Juga biasanya Ditambah dengan sedikit Daun ketumbar Dan Dipadukan dengan Bubu-bubu lainnya Seperti tadi Yang udah ditambahkan Pada daging ya guys Ada Garam Berica Jahe Kunyit Dan sebagainya Kemudian terakhir Baru ditambahkan dengan Minyak zaitun Atau olive oil Nah ini dia Saus tomat Yang udah selesai Diparut guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mungkin sayuran-sayurannya Ada wortel Kentang Lubia Atau buncis ya Kalau di tempat kita Gak jarang juga guys Kita pakai zucchini Atau jelbana FYI aja ya guys Kalau orang Maroko Masak ini Biasanya Ditambah dengan Zaitun Dan juga lemon Yang sudah Difermentasi Tapi kalau aku sendiri sih Gak pakai ya guys Karena Ya Kurang pas aja Di lidah aku Oke Setelah aku masukin Semua sayurannya Aku gak lupa dong Masukin juga Cabai Atau Pelahara Ini bagian favorit Aku guys Setelah itu Aku masukin juga Saus tomat Yang sudah dicampur Dengan bumbu Sebagai topping Oh ya Sebenarnya Setelah ini Aku juga Biasanya Tambahin lagi Kayu manis guys Atau kerva Bisa juga Dicampurkan pada saat Membuat Saus tomatnya Cuma Kali ini Aku lupa guys Nah Sekarang Sudah siap Semuanya guys Kita tinggal Tutup aja Kokotnya Dan mulai Masak lagi Untuk yang terakhir Kalinya Jangan lupa Kalian selalu Pastiin Kokotnya Udah tertutup Dengan rapat Dan juga Kalian udah Naruh Peluitnya Di tempatnya Ya guys Itu untuk Menjaga Kestabilan Uap yang ada Di dalam kokot Api yang dinyalakan Juga yang sedang Aja ya guys Jangan terlalu besar Nah Udah selesai deh Kita tinggal Tunggu sampai matang Nah Proses memasak Udah selesai guys Kita tinggal Nunggu sampai Mekla Atau makanannya Matang Biasanya Aku masak Sampai maksimal Satu jam Dan Sembari menunggu Aku biasanya Melakukan hal-hal Atau pekerjaan Lain guys Misalnya Aku nyuci tadi Bekas masak Atau Aku Nidurin bocil Dan Aku Ngurus Pekerjaan rumah Yang lainnya Gitu Eh Udah Satu jam nih guys Yuk Kita buka Kayak apa Hasilnya Sampai yeay akhirnya udah jadi guys masakan aku hmm baunya enak banget guys dan ini penampakan setelah masakannya udah mateng ya pokoknya kalau kita masak pakai yang namanya kokot ini semua bahan makanan yang ada di dalamnya itu matang sempurna guys jadi teksturnya empuk banget hmm masakannya udah siap guys untuk disantap dijamin maknyu waktunya makan akhirnya tiba juga saatnya makan guys aku udah lapar banget dan minumnya tentu aja kola my favorite kita cobain guys makan dulu ya nah gimana guys menurut kalian momen masak kita kali ini kalian suka nggak sama hasil makanan aku rasanya enak loh guys hmm dagingnya itu bener-bener apa ya rasanya tuh kuat banget ditambah dengan sayuran-sayuran yang udah dibunguin dengan bumbu khas Maroko gimana kalian tertarik nggak buat nyobain so sekian dulu ya guys video dari aku kali ini kalo kalian suka sama videonya jangan lupa kalian klik like share komen subscribe dan jangan lupa kalian nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalo aku upload video baru sampai ketemu di video selanjutnya ya bye 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 Terima kasih telah menonton!